Beralih ke informasi lain, tim Inafis dan puslap for Polresta Denpasar melakukan olah TKP, Terminal Domestik Bandara Ngurah Rai, Bali. Berdasarkan penyelidikan, sumber api berasal dari pusat ATM yang berdekatan dengan Terminal Keberangkatan Domestik. Kesimpulan ini diambil setelah pemeriksaan dan olah TKP selama 3 jam. Aktivitas penerbangan domestik di Bandara Ngurah Rai, Bali berjalan normal. Terminal domestik telah beroperasi khususnya untuk aktivitas check-in penumpang. Sampai dari ini, tadi puslap for sudah melakukan olah TKP awal. Jadi teman-teman puslap for ditemani oleh tim investigasi internal AP1 itu sudah melakukan penyisiran. Kita fokus tadi di kontrol pengol di AHU yang diduga awal menjadi sumber keadanya api kemarin. Nah, kemudian juga teman puslap for juga menyisir sistem elektrikal, mekanikkal yang ada di Bandara. Nah, hal ini belum final. Nanti ada pemeriksaan lanjutan. Alhamdulillah, kondisi pergerakan penumpang relatif normal seperti skenario yang kita putuskan tadi malam. Bahwa untuk penerbangan Air Asia, kemudian Lion Air, Wings Air, Batik Air, dan Travira kita menggunakan terminal internasional di Lion Air seperti tadi malam. Sedangkan untuk penerbangan yang menggunakan Garuda, UMN CityLink, Sriwijaya, dan 6R itu menggunakan terminal domestic existing. Menggunakan check-in counter 1 sampai 22. Nah, sebelumnya mulai dibuka jam berapa? Mulai dibuka tetap normal karena penerbangan jam pertama atau jam 7, sehingga sudah dibuka mulai jam 4 atau jam 5 pagi. Tapi untuk yang sisi sebelah barat kita tutup karena itu adalah area yang terdampak kebataran kemarin.